Intro Kembali lagi bersama C3 News Di Cianjur, Prabowo naik mobil ketua ormas garis mantan milisi ISIS Prabowo saat di Cianjur, diketahui menggunakan mobil Toyota Alphard berwarna hitam Kilas dilihat memang tidak ada yang aneh Sebelum-sebelumnya juga dia pernah naik helikopter Naik pesawat jet pribadi dan naik kuda yang harganya fantastis itu Memiliki nomor plat yang menarik untuk disimak Ternyata mobil mewah berplat nomor B264RIS Tersebut memiliki warga kapupaten Cianjur bernama Cep Hernawan Ya, saya kebagian menyediakan kendaraan yang membawa Pak Prabowo dari helikopter Meruju Asginah untuk berpidato politik Kata pengusaha yang disebut dengan Cep di Cianjur Cep mengaku mendukung perjuangan yang dilakukan Prabowo Demi merebut posisi presiden Salah satu bentuk yang dilakukannya meminjamkan mobil untuk digunakan Prabowo Saya sebagai ketua umum gerakan reformis Islam Cianjur mendukung setiap langkah Pak Prabowo Demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur Kata Cep Cep juga mendukung silaturahmi yang dilakukan Prabowo kepada warga Cianjur Kedatangan Prabowo, kata dia Disambut dengan antusias para pendukungnya Dia meyakini Prabowo mendapat dukungannya Karena presiden saat ini Jokowi banyak gagal dalam merealisasikan janji-janjinya Salah satunya masalah lapangan kerja Banyak lulusan S1 dan S2 termasuk di Cianjur yang menganggur Lapangan pekerjaan habis oleh tenaga kerja asing dan asing Tegas Cep Tentu kita bertanya-tanya siapa Cep Hermawan ini Cep Hermawan selama ini dikenal sebagai ketua umum Ormas Garis Cianjur Dia pernah menawarkan tanah 1 hektare di desa Kademangan, kecamatan Made, kabupaten Cianjur Untuk lokasi pemakaman terpidana mati kasus bom Bali Dalam wawancara dengan Tempo pada Maret 2015 Dia juga mengaku sebagai presiden ISIS regional Indonesia Dan sempat membiayai pengiriman milisi ke Suriah Namun, ia mengaku telah menghentikan kegiatannya dengan ISIS Cep mengaku sudah memberangkatkan 156 warga Indonesia ke Suriah Untuk berperang di bawah bendera ISIS pada tahun 2015 lalu Uang yang dikeluarkan untuk memberangkatkan para WNI tersebut sekitar 1 miliar rupiah Dia memberangkatkan bakal anggota milisi ISIS itu secara bertahap Di sekitar Jawa Barat, nama Cep Hermawan mencuat lewat aksi-aksinya Bersama lembaga swadaya masyarakat garis yang dipimpinnya Dia mengaku melanjutkan garis jihad yang dirintis sang ayah Yang disebutnya terlibat dalam kerusuhan Tanjung Priok pada 1984 Bersama garis, Cep juga sering sweeping tempat hiburan malam di Cianjur Seperti warung remang-remang dan toko yang menjual minuman keras Dia juga rajin melakukan aksi untuk menuntut penutupan gereja Yasmin di Bogar 8 tahun lalu Cep juga pernah mengaku sebagai pemimpin ISIS regional Indonesia Tak lama kemudian, dia mengundurkan diri dari jabatan itu atas perintah Abu Bakar Ba'ashir Cep mengaku punya modal uang untuk memimpin ISIS Indonesia Karena dia terkenal sebagai pengusaha roksokan terbesar di Cianjur Dia juga memiliki pabrik pengolahan limbah plastik yang cukup besar di samping rumahnya Dia juga memiliki bisnis galian pasir di beberapa tempat dan penggilingan padi sekaligus usaha jual-beli beras Dia juga sering mendapatkan proyek-proyek pembangunan dari pemerintah dan swasta Keuntungan dari usaha-usahanya itu ditambah aset menguntungkan peninggalan orang tuanya Digunakan untuk kegiatan organisasi dan aksi penegakan syariat Islam Begini, sudah bukan rahasia umum lagi untuk mengetahui kelompok seperti apa yang mendukung Prabowo Meski Prabowo sudah berkali-kali membantah tidak akan mendirikan negara Islam atau Khalifah ataupun sejenisnya Tapi, lihatlah pendukung yang simpatisnya Mungkin Prabowo memang berniat begitu, tapi banyak yang memanfaatkan Prabowo untuk melancarkan tujuannya Karena kalau memanfaatkan Jokowi sudah tidak mungkin lagi Lihat saja deh Ormas, partai dan orang seperti apa yang mendukung Prabowo Lucunya, meski Prabowo membantah, tapi seolah tidak ada niat untuk klarifikasi Atau memang terima saja dukungannya Seperti kata adiknya Anak cucu PKI saja akan diterima dukungannya Sudah tahu kan kenapa harus pilih Jokowi? Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe